Presiden Joko Widodo memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73 persen. Presiden berharap proyek kereta cepat ini bisa terintegrasi dengan LRT dan MRT Jakarta. Hal ini disampaikan Presiden usai meninjau di dua lokasi proyek pengerjaan kereta cepat yang berada di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dan Kecamatan Pondok Gede Bekasi. Meski sudah mencapai 73 persen, namun Presiden berharap proyek ini bisa selesai pada akhir tahun 2022 mendatang. Selanjutnya jika proyek ini selesai dan bisa terintegrasi dengan LRT maupun MRT Jakarta, maka efisien, waktu, dan kecepatan bisa menjadi daya saing dengan negara lainnya. Hari ini saya melihat dan berkunjung untuk melihat progres perkembangan pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung. Bersama-sama saya, Pak Menko Marinpes, Ibu Menteri Keuangan, dan juga Pak Menteri BUMN, dan juga didampingi oleh Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia. Saya melihat progres sampai hari ini, tadi dilaporkan kepada saya, telah selesai 73 persen. Dan nanti tahun depan awal sudah masuk ke persiapan untuk operasi. Dan diharapkan nanti di akhir tahun 2022 kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa diuji-cobakan.